Bajar, 32 lem, continue, climb to 27,000 feet of sea level or equals to 11,300 meters and the cruise speed on 150 kilometers an hour flight gonna take about 1 hour 45 minute but this time still check traffic correction of reported so quite agree with the temperature on 36 degrees Celsius before we start gue memang mau ucapkan turut berduka cita yang sebesar-besarnya untuk para korban JT610 pesawat Boeing 737 MAX 8 dengan kode Papa Kilo 5 QBEC PAPA atau bisa diisingkan PKLQP sebelum kita kepada topik yang ingin dibicarakan sebenarnya ada banyak faktor dalam terjadinya kecelakaan pesawat bener gak? bener, bener banget itu biasanya kerap terjadi itu karena human error dengan air control traffic ya biasanya biasanya, itu insiden yang paling banyak ya biasanya biasanya ada human error juga tapi human error disini tuh gak cuman dari maintenance staff aja mungkin bisa juga dari penumpangnya jadi semua bisa jadi terjadi namun jika kita mengikuti following prosedur yang diberikan oleh airplane atau airline tersebut insya Allah aman kalau berbicara soal bepergian pakai pesawat itu sebenarnya paling aman ya paling aman sama paling nyaman, aman, tepat waktu cepet juga ya cepet jadi buat kalian jangan pernah takut untuk naik pesawat jangan parno jangan parno karena kejadian kecelakaan kecelakaan itu kan gak tiap hari terjadi dan kita berharap jangan terjadi sampai tiap hari kalau misalnya udah sampai kejadian tiap hari itu berarti udah gak mungkin lagi kita untuk menggunakan pesawat pesawat itu udah gak aman lagi berarti ya sudah tidak aman karena apa pesawat adalah ya moda kita tahu sendirilah moda transportasi yang paling cepat tepat aman nyaman dan kita ya lumayan lah sering menggunakan pesawat juga kalau zaman dulu kita harus pakai kapal atau pakai perjalanan darat sama laut buat terbang sorry bu buat pindah dari titik A ke titik B yang jaraknya jauh banget gitu ya dan itu bisa makan waktu sehingga berbulan-bulan sampai bulan-bulan ya berbulan-bulan ingat gak sih zaman dulu kalau misalnya haji kita tuh butuh berapa bulan kurang lebih satu bulanan setahu saya sih ya yang saya pernah tonton segala macem juga ya intinya sih untuk satu kita memulakan satu waktu satu bulan untuk ibadah haji dari Indonesia menuju Arab Saudi bahkan bisa lebih ya bahkan bisa lebih karena dulu masih pakai kapal ya dan banyak juga kejadian yang sebelum sampai ke Arab Saudi atau alas barika menggunakan kapal banyak juga yang meninggal di dalam perjalanan saat perjalanan kalau sekarang perjalanan dari sini ke Arab Saudi cuma berapa jam? kurang lebih membutuhkan waktu 8 hingga 9 jam lah menggunakan pesawat gila itu adalah suatu perbandingan yang jauh banget gitu loh jadi buat kalian yang nonton ini jangan pernah takut buat naik pesawat gua mohon sama kalian ini gua begging loh ya gua begging karena itu tadi kejadian kecelakaan itu tidak setiap hari dan jangan sampai terjadi sampai setiap hari ya iya bener bener ya gak bakal gak bakal ini juga sih kalau gak salah ada artikel yang kasih tau berapa berapa rasio keselamatan penerbangan itu deh nah ini nih kita juga baru dapet nih dari ident times kita ngutip dari ident times yang mengutip dari website nasional safety council yaitu peluang meninggal saat berpergian menggunakan pesawat terbang adalah 1 banding 9,821 9 eh sorry 1 banding 9,821 oh 9,81 hampir 1 banding 10 ya hampir 1 banding 10 tapi kalau misalnya kejadiannya kan gak sampai 1 banding 10 juga sih ya iya gak sampai 1 banding 10 karena penerbangan kan banyak setiap hari setiap hari terus kita ngedengerin kecelakaan pesawat tuh dalam berapa bulan sekali sih atau berapa tahun sekali sih kan gak sesering kecelakaan mobil kecelakaan kecelakaan di darat lah ya di darat lah ya atau enggak di laut kan juga banyak dan mungkin gak di publish gitu ya gak di blow up nah makanya lagi itu kenapa setiap terjadi sebuah kecelakaan pesawat media selalu memblow up karena jarang jarang ya karena jarangnya kecelakaan itu terjadi jarang ya jadi makanya setiap kali ada kejadian kayak gitu pasti di blow up dan itu bukan alasan kalian untuk parno buat naik pesawat intinya jika kalian ingin naik menggunakan pesawat pokoknya ikutin aja following structure yang diberikan oleh flag attendant yang berada di maskapai tersebut misalnya kalian disuruh untuk mematikan handphone saat penerbangan ikutilah aturan tersebut jangan menggunakan handphone lah intinya pada saat penerbangan karena itu akan dapat mengganggu persinyalan yang ada di pesawat selain itu kalau misalnya kita bicara cuma persinyalan itu bener ya tapi kadang-kadang juga kalau yang pakai HP suka berisik nah itu dia itu juga mengganggu apalagi ada ya yang namanya critical 11 ya apa itu critical 11 critical 11 tuh ketika 3 menit setelah lepas landas atau take off dan 8 menit sebelum landing nah itu dimana ketika kecelakaan pesawat paling banyak terjadi paling sering terjadi paling sering terjadi rasionalnya itu paling tinggi kan ya di antara itu itu namanya critical 11 terus juga jangan lupa buat nurut lah sama flight attendensnya karena flight attendensnya itu pasti dilatih ya untuk menjaga keselamatan penerbangan jadi buat teman-teman yang naik pesawat mohon banget buat baca kartu instruksi petunjuk keselamatan selalu memperhatikan lah selalu memperhatikan lah melakukan following structure di saat memperagakan keselamatan itu juga buat kalian juga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu gue juga pernah lihat ini deh evakuasi pesawat itu harus dilakukan secara cepat bener gak? bener 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 kan? gue pernah deh waktu itu kalau gak salah ya gue dapet dari seseorang di story instagram gue itu dia ngomongnya gini setiap flight attendens itu dilatih bagaimana caranya bisa mengevakuasi 65 orang dalam waktu 1,5 menit atau 90 detik 65 persen dalam 90 sekund untuk dalam satu pintu itu makanya kenapa kalian harus tau pintu mana yang terdekat sama kalian terus kalian juga harus sigap dan ada alasan dibalik kenapa setiap take off, landing lampu itu selalu diredupin terus table tray harus ditutup sandaran kursi harus dinaikin dan rest harus diturunin dan lupa sang seatbelt window harus oh iya window juga harus dibuka gitu ya iya bener kalau yang gue tau kalau misalnya table tray itu biar kalau misalnya terjadi hard landing atau apa tidak kena badan ya tidak kena badan terus ini yang paling orang banyak nih window window shades window itu harus selalu dibuka karena apa cahaya harus selalu ini agar mata tuh gak ini harus adaptasi jadi bisa harus adaptasi makanya lampu harus diredupkan dan dan apa cahaya yang dari luar suatu harus masuk jadi kalau misalnya lu penerbangan bisa langsung iya jadi kalau misalnya lu penerbangan malam terus kenapa lampunya dimatiin soalnya kan biar mata tuh gak adaptasi lagi ketika lu harus evakuasi diri sendiri gitu loh kalau lu harus gak perlu adaptasi jadi lu bisa langsung keluar menggunakan pintu-pintu emergensi maupun pintu yang telah tersedia di pesawat dan gue juga pernah baca kalau kadang-kadang tuh ada kejadian yang karena pilot gak bisa lihat penumpang yang lihat itu juga salah satu alasan jadi misalnya di sayap terjadi error atau misalnya terjadi terjadi firing ketika firing ada di engine ada di engine nanti si Pax akan ngomong ke Flag Attendance nanti Flag Attendance akan ngomong ke Captain atau juga yang apa kalau kejadian di negara-negara yang ada musim salju yang ada winternya biasanya kan terjadi beku pembekuan yang ada di engine pembekuan yang ada di engine itu juga bisa dilaporkan jadi pesawat bisa di maintenance dulu sebelum berangkat jadi kita juga ikut membantu lah sebagai Pax untuk menjaga keselamatan yang pesawat sedang kita tumpangin ya karena keselamatan lo yang jaga adalah diri lo sendiri bener gak? bener bener banget dan terus juga kenapa sih sandaran kursi itu harus ditegakin pas take off sama landing nah itu tuh karena agar gak mengganggu teks yang ada di belakang maupun yang ada di depan lo intinya sih gitu iya jadi jadi ketika efekuate gak akan desek-desekan nah itu sebenernya alesannya alesannya apa lagi ya tadi tray udah window shape udah kursi udah hand rest hand rest hand rest hand rest untuk ditegak hand rest kan harus diturunin kan harus diturunin soalnya yang pernah gue tau itu biar kalo misalnya pas terjadi kan hand rest itu kan kalah sama gravitasi karena gravitasi kan pasti akan lebih kuat itu lu ketika mau efek weight jatoh kan itu sudah mengurangi detik lu untuk menyelamatkan diri lu sendiri inget yang tadi 65 second eh sorry 65% in 90 seconds iya iya oh jadi untuk ini ya biar gak biar ketika sedang jatoh kita bisa menyelamatkan diri mengurangi waktu ini nah terus ini yang paling penting kenapa setiap landing dan take off harus pakai seatbelt nah itu untuk menjaga diri kita aja agar gak apa ya kan ketika pesawat terjadinya dorongan untuk take off untuk lift off dan ketika turun untuk untuk landing itu kan masih bakal ada bumpi nah ketika bumpi itu jika kita tidak menggunakan apa seatbelt itu akan ya kita akan terpental itu yang paling penting itu makanya penting banget keselamatan penerbangan jadi keselamatan penerbangan itu walaupun keliatannya receh ya keliatannya receh tapi itu sebenarnya penting banget buat keselamatan kalian pesawat kalian dan penumpang yang lainnya oh satu lagi satu lagi pokoknya yang paling penting ketika kalian pas pesawat itu landing tolong jangan nyalakan handphone sampai pesawat berhenti di terminal sangat tolong dengan sangat jangan menyalakan handphone ketika baru landing ataupun ya ketika walaupun emang pesawat sudah landing tetap tolong jangan dinyalakan handphone balik lagi ke alasan-alasan yang sebelumnya yaitu pesawat itu menggaguh persinyalan nanti bisa bisa juga berpengaruh ke mesin pesawat itu sendiri barusan juga tadi gue dapet bacaan sih jadi kayak ada satu orang Jerman yang tiba-tiba kesel pas saat di pesawat karena apa? dia mendengarkan dering suara handphone pada saat di dalam pesawat dan ketika saat landing gue juga lupa sih gimana ceritanya tapi dia ngomong ada yang ngomong sama dia bahwa si Orn Diamond ini kenapa kau kesel gitu karena ya dia tau sendiri dia pernah kerja di turbin dia punya perusahaan turbin entah apa katanya ketika handphone itu apa sih sinyal dari handphone itu bisa mempengaruhi turbin dari sinep pesawat itu krusial banget ya krusial banget krusial banget sama itu mohon banget nih kalau misalnya pas lagi taxing baru landing atau pas lagi take off atau waktu pas baru taxing keluar ya mau ke runway itu ya pokoknya taxing itu jangan menggunakan handphone jangan menggunakan handphone sama sekali sampai tiba di terminal kedatangan aku mohon banget sinyal itu bukan cuma ke ground doang tapi kayak traffic control sama ke pesawat lain bener gak sih? iya bener sih bisa jadi juga nah makanya disitu akan mengganggu kan iya mengganggu si air traffic controller ini untuk membantu pergerakan-pergerakan pesawat yang ada di di darat maupun yang ada di sedang mengudara karena air traffic itu sebenernya kalau yang kalian tau itu padet banget padet banget ya apalagi jam-jam sibuk ya iya apalagi peak hour gitu kan jadi mohon dengan sangat buat keselamatan kalian sekali lagi gue mohon ya buat yang nonton ini untuk tetap menjaga keselamatan penerbangan jangan pernah takut buat naik pesawat lagi buat teman-teman yang emang sering banget menggunakan pesawat mohon banget jika emang disuruh untuk mematikan handphone wakata intinya lah ya following structure dari flag attend dan itu sendiri oke lah gampangnya dari pramugari ikutin aja apa yang pramugari suruh ketika emang suruh matikan handphone tegakkan sandaran kursi melipat 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 tray di meja di depan meja di depan kalian terus apa sih buka windowsnya itu yang penting banget buat temen agar tau itu ya itu adalah bentuk bentuk safety dari maskapai tersebut karena setiap peraturan pasti ada alasan dibalik itu oke sekali lagi gua mau mengucapkan duka cita untuk jt jt 601 eh sorry jt 610 gua sekali lagi ingin mengucapkan bela sungkawa dan duka cita kepada seluruh korban jt 610 Jakarta Pangkal Pinang semoga keluarga yang ditinggalkan akan diberikan ke pertabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya mungkin ini aja yang bisa gua sampaikan stay safe keep fly dan jangan pernah takut terbang jangan pernah takut terbang thank you for watching that's it for today and see ya udah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih